Ditolaknya unicorn asal Indonesia, Gojek di Malaysia menimbulkan kritik tak terkecuali dari Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Rudiantara mengatakan bahwa tidak ada salahnya Gojek berekspansi ke Malaysia. Kalau perusahaan rintisan asal Malaysia yang serupa dengan Gojek yaitu Grab diperbolehkan dan mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Menurutnya baik perusahaan Indonesia di Malaysia atau sebaliknya bisa bersaing secara sehat. Perbolehkan masuk ke Indonesia, masa Indonesia yang akan perbolehkan masuk ke Malaysia, itu aja. Perusahaan yang sehat aja ya Pak ya? Ya harus perusahaan yang sehat. Kita kan tidak nutupin Grab yang dari Malaysia kan. Itu aja masa kita ditutupin di Malaysia. Lagian kan di ASEAN kita juga mengenal pasar yang satu yang ASEAN sebetulnya. Itu aja.